Hai produsen snack termurah Oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel gimana kabar kalian sadar akan kalian selalu dalam keadaan yang sehat Oke teman-teman di video kali ini saya ingin kasih tahu kalian sebuah produsen snack yang termurah teman-teman yaitu CVTKT Banafood nah jadi bagi kalian nih yang sering berkomentar karena saya mau minta link agennya dong link grosir link distributornya nah di video kali ini saya kasih kalian link pabriknya teman-teman jadi enggak tanggung-tanggung oke nah dan bagi kalian juga yang maungan fast atau freelance produk apa dan bagi kalian yang pengen usaha jual beli tapi masih bingung mau jual beli apa mungkin video ini adalah video yang kalian butuhkan teman-teman Oke jadi tidak ada salahnya kalian simak video ini sampai habis ya teman-teman supaya eh kalian bisa memahami apa sih maksud dari video ini Oke nah jadi begini teman-teman CVTKT Banafood atau snack dengan merk Bambana ya teman-teman snacknya kurang lebih seperti ini teman-teman nah ini seperti ini snack ini bisa dijual ada yang 500 ada yang 1000 rupiah teman-teman nah seperti ini teman-teman ya pokoknya banyak teman-teman nanti akan saya kasih tahu ya teman-teman untuk detail produknya tapi begini dengarkan saya terlebih dahulu teman-teman keuntungannya beli snack atau beli produk di CVTKT banyak food itu apa Mas yang pertama kalian akan mendapatkan harga yang murah teman-teman bahkan lebih murah dari distributor kok bisa karena ini adalah produsen atau pabrik teman-teman nah jadi saya ingin kasih tahu kalian ya teman-teman definisi dari distributor itu adalah tangan pemasar pertama sebuah produk jadi distributor itu sebenarnya sudah tangan kedua tangan yang benar-benar pertama adalah produsen dan ini yang akan saya kasih tahu sama kalian saya akan kasih tahu siapa kontak person yang bisa dihubungi dan bagaimana cara pemasaran produk snack ini di video ini jadi kalian tonton video ini sampai habis yang pertama tadi keuntungannya kalau kalian belanja produk di CVTKT banafood adalah kalian mendapatkan harga yang murah karena ini adalah harga pabrik teman-teman sehingga saat kalian menjualnya ke market itu keuntungannya lebih lebih banyak dan lebih maksimal ya kan terus yang kedua jika di kota kalian belum ada produk dari bank bana seperti ini ya teman-teman seperti ini kesempatan kalian teman-teman ini kesempatan kalian untuk menjadi distributor teman-teman nih ada yang rasa lada seperti ini teman-teman pokoknya banyak teman-teman ini kesempatan untuk kalian menjadi distributor di kota kalian Nah keuntungannya apa Mas kalau saya menjadi distributor keuntungannya itu adalah kalian bisa meng-cover grosir teman-teman Nah nih saya kasih tahu kalian sesuatu ya teman-teman kalau misalnya kalian seorang freelance atau seorang kanvas sales kanvas kalian hanya meng-cover toko retail warung-warung eceran warung-warung kecil itu keuntungannya itu tidak akan maksimal ya Nah tapi kalau misalnya kalian bisa meng-cover sebuah grosir itu keuntungannya sangat menggirkan teman-teman apalagi produk yang kalian cover itu adalah produk yang laku teman-teman ya itu repeat ordernya bisa sangat memuaskan sehingga keuntungan kita itu bisa lebih banyak teman-teman itu keuntungannya jika kalian menjadi distributor kalian bisa meng-cover grosir kalian bisa setting harga kalian sendiri jadi nih harga grosir saya kasih segini harga retail saya kasih segini harga jual atau harga konsumen saya kasih segini jadi itu kalian bisa setting sendiri itu jika produk tersebut belum ada di kota kalian ya jadi bagi kalian yang belum ada produk bank-bank di kotanya ini kesempatan kalian untuk menjadi distributor ya kalau misalnya nggak mau menjadi distributor kalian bisa menjadi grosir terlebih dahulu itu enggak masalah teman-temannya terus begini teman-teman Mas kalau misalnya menjadi distributor itu MOB nya berapa minimal order quantity nya berapa kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman tapi pastikan gunakan hashtag seles magic ya terus berikutnya apa lagi Mas keuntungannya keuntungannya itu adalah produk dari bank BANA atau BANA food ini dia itu yang pertama ya teman-teman ini saya review jujur ya teman-teman karena saya juga sering membeli produk disini ini adalah produk yang rasanya enak dan kemasannya itu tebel teman-teman ini dalamnya kemasannya sangat tebel teman-teman jadi kalau misalnya kena air itu enggak bagus enaknya seperti itu teman-teman nah terus produk ini juga produk yang pemasarannya itu mudah karena apa harganya itu murah teman-teman harganya murah rasanya enak itu enaknya kalau misalnya kalian bermain produk snack seperti ini teman-teman terus berikutnya lagi untuk produk snack BANA food ini dia itu marketnya itu luas saya kasih tahu kalian satu hal teman-teman produk dengan market paling luas itu adalah produk snack Kenapa jadi begini kalian bisa meng-cover toko sama warung ya kan itu adalah sales pada umumnya nah tapi untuk produk snack itu bisa masuk hampir ke semua market bisa masuk angkringan warung bakso warung ayam kantin sekolahan terus tempat-tempat nongkrong tempat-tempat PS dan lain sebagainya teman-teman itu hampir semuanya itu bisa ditawari produk snack ya kan ya terus berikutnya adalah kalau misalnya kalian mau membeli produk dari bank BANA snack bank BANA ini terus kalian mau mencoba dulu itu bisa teman-teman kalian bisa membeli lewat marketplace nya yaitu Shopee teman-teman linknya juga sudah saya taruh di deskripsi video ini itu adalah toko resminya produk BANA food teman-teman ya kalian bisa mencoba beberapa bal dulu atau beberapa beberapa pak dulu ya teman-teman nah nanti kalau misalnya enak kalian udah testing pasar dan ternyata memang responnya itu bagus respon dari pasar kalian bisa menjadi seorang grosir atau distributor nah tapi begini Mas kalau misalnya saya nih beli produk banyak itu saya takut boncos di ongkos kirim tenang teman-teman karena ini bisa dilewatkan ekspedisi Dakota nah yang enggak tahu Dakota ya semacam kargo seperti itu teman-teman jadi enggak enggak boncos di ongkos kirim teman-teman seperti itu nah terus produk snack ini keuntungannya itu juga merupakan sebuah produk yang repeat ordernya itu cepat apa itu repeat order repeat order itu adalah pembelian ulang toko ke kita itu cepat misalnya begini dalam satu minggu ya teman-teman misalnya di hari Senin toko membeli produk lagi sama kita hari Senin berikutnya toko udah membeli produk lagi sama kita itu namanya repeat order berbeda dengan produk-produk yang lainnya teman-teman seperti misalnya nih produk teh produk kopi itu repeat ordernya bisa dua minggu sampai tiga minggu teman-teman tapi kalau snack itu repeat ordernya cepat cuma satu minggu udah repeat apalagi kalau misalnya eh sebelum pandemi ya teman-teman itu kandung sekolah itu wah luar biasa sangat-sangat luar biasa teman-teman tapi walaupun sekarang masih pandemi produk ini pun masih bisa eksis teman-teman masih bisa repeat order seminggu sekali itu enaknya kalau misalnya kalian bermain produk snack teman-teman untuk pemasarannya ya nanti saya kasih tahu kalian ya teman-teman saya buatkan videonya lagi ya teman-teman tapi yang jelas kalian garis bawahi kata-kata saya ini ya teman-teman kalian jika ingin menjadi distributor enaknya itu kalian bisa meng-cover grosir udah itu rahasia dalam dunia jual beli itu seperti itu teman-teman kalian bisa meng-cover grosir uang kalian banyak keuntungan kalian banyak seperti itu oke nggak usah berlama-lama lagi jika kalian ingin melihat produk detailnya juga kalian juga bisa tonton video yang ada di bawah ini teman-teman itu itu adalah video dari Bang Bana langsung teman-teman ya ini ada link YouTube nya juga terus kalian juga bisa tonton di Instagram saya bangkit underscore real teman-teman kalian follow kalau misalnya belum follow Instagram saya juga dan bagi kalian yang ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai emas mekanisme semua cara menjadi distributornya berapa emukinya berapa dan lain sebagainya kalian bisa menghubungi Mbak Sitra ya teman-teman ini nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini tapi saya katakan sekali gunakan hashtag salesmagic jika ingin menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini Oke mungkin semua penjelasan sudah saya jelaskan dengan sedetail-detailnya ya teman-teman saya sangat referensikan ya teman-teman bagi kalian yang masih bingung mau nganfas atau freelance produk apa pengen bisnis kecil-kecilan usaha jual beli dan sebagainya dan bagi warung ya teman-teman atau toko yang pengen mendapatkan harga murah kalian juga bisa beli di sini teman-teman ya kalau misalnya misalnya kalian adalah seorang owner toko atau pemilik warung itu kalau misalnya membeli di sini terus dijual dengan harga ecer dengan harga konsumen ya teman-teman itu untuknya lebih mantul lagi teman-teman Hai dijual secara kanvas itu udah untung gede apalagi kalau misalnya dijual secara ecer selamat menikmati